Karena kamu suka makan ikan lele kan? Bener, karena gini guys, aku punya ceritanya Dulu itu, aku tuh nganggep lele ini makanan mewah Jadi waktu aku makan ini tuh masih keras Halo pemirsa Wah, gimana semua kabarnya? Seperti janji ku tadi kan kemarin kita udah sibuk ngurusin bola guys Jadi sekarang karena istri ku kemarin nemenin Sekarang aku mau ajak istri ku jalan-jalan Sekarang kita udah sampe di Jogja Jogja, Jogjakarta Selalu beautiful, unstoppable, and everything is amazing Waduh, waduh, waduh Oke guys, jadi hari ini karena Bisa kan kalau di Jogja itu yang paling terlakan budek ya Kita kan baru nyampe yang pengen makan siang ya Nah, disini ada juga yang terkenal Namanya adalah mangut lele Karena kamu suka makan ikan lele kan? Bener, karena gini guys, aku punya ceritanya Dulu itu, aku tuh nganggep lele ini makanan mewah Jadi waktu aku makan ini tuh masih kerasa Sampai sekarang tuh enaknya lele itu guys Oke Jadi kita sekarang langsung aja mau ke tempatnya Mangut lele Mbah Marto Oke, sekarang kita akan masuk ngelihat Bagaimana sih rahasianya guys ya Mangut lele ini bisa sangat fenomenal Dan rame banget Nih, kita langsung ke tempat masaknya guys Wow Wow Mario, ini adalah dapur aslinya Mbah Marto Yang beliau rintis dari tahun 1969 Wow, ini dari 1969 guys Dapur asli guys Tapi ini, ini, aduh ini pasti enak banget Jadi ini ada berapa macam lele pak? Jadi, jadi Menu spesialnya adalah ini, mangut lele Oke Kemudian ada tambahan, sekarang ada nila asap Oh, ini lah ini aja yang pengenal Masaknya ini, lele ini di asap om Oke Di asap, kira-kira satu jam Iya Lalu nanti dimasukkan ke itu Luar biasa Oke Rasanya cuma satu ini? Rasanya satu ini aja Tapi tadi kan ada ini Topping, apa menu tambahan? Ya karena Si om dan topongan datangnya ini agak sore Ini sudah agak Gak komplit Oh Kalau datangnya siang ini masih komplit Ada apa aja? Wah Tapi ini kan Menunya ini aja kan Ya ini aja Ini yang jelas Okorayam kampung masih Yang Bacem masih Isu juga masih Ini menu nomor dua ini Kepes? Gareng asem Oh garang asem Ini dalamnya Daging ayam dan Ampelahati Wah keren Lihat guys Ini lagi direbus nih ya Kalau ini Ini om Ini yang barusan di asap Belum dimasukkan ke ini Oh jadi dari sini baru dimasukkan ke sini Tapi ini ibu sama bapaknya kuat banget ya matanya Ini Ini barusan asa Soalnya ini barusan asa dinyalain Kalau sudah gak dinyalain gak seperti ini Oke Ini memang omnya datang terus dinyalain biar kelihatan Oh Aktivitas kita seperti ini Wah Tapi ya kasihan gak betah ya Gapapa Ya Oke deh terima kasih pak Ya Aku gak sabar banget pengen nyobain Aku paling penasaran nih mau coba ini Yuk Yang spesial ini dulu ya om ya Siap 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 Kita ambil aku mau ini Nanti ambil sendiri ya om ya Oke Sekarang aku ambilin soal itu Jadi kita ambil sendiri guys Emang Seperti ini dia Budayanya ya Ya aku ambilin Segini lagi ya Satu lagi nih Oke Mantap Mantap ini Rasinya aja pulen Terus lauknya ngambil yang Kalau ini krecek mas Oh krecek Satu paket Itu kan ada Lele Atau Opor ini Tambah krecek Kalau krecek ini apa nih mas Krecek itu Kulit sapi Oh Kulit sapi Aku mau lele sama opor Hmm Terus sama budutnya itu lain loh Sama yang lain maksudnya Ada daun pupayanya Oh Kalau ini tahu ya Aku tahu ada tempenya Makanya Aku mau ini Aku mau tellin Nih guys Ini kompornya masih pakai tradisional Jadi bener-bener apinya tuh baru ya Jadi bener-bener pedih banget nih kenapa Bener-bener pedihnya parah Bener-bener pedih parah ini guys Ya sayang ini kamu Sini aku ambilin Aduh gak kuat lagi perih Enaknya Wow Oke Kuahnya Oke sayang udah Oke Let's go Nih udah kita ambil Sekarang kita mau makan Oh ini baunya enak banget sih Parah Ya kita sekarang langsung mati Bener-bener pedangki banyak sayang Makasih ya bu mau makan nih Oke teman-teman Kita udah di Tidak 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 Aku sampe buka baju ya Panas ya Soalnya di dalam tadi bener-bener aneh Atau mungkin kamu Kamu disimila aku merasa kayak hot gitu kan Aku udah hot Oh siap Emang istrinya paling hot Oh my god Oke ayo kita cobain ya sayang Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ya teman-teman Eh sebelum dimakan kan harus di foto dulu Kalau anak-anak Instagram Ya gak sih Oke Aku juga deh Kalau gitu Eh aku tuh baru pertama kali ya Eh aku tuh sering ke Jogja Tapi gak sering juga sih Udah pernah ke Jogja beberapa kali Tapi baru pertama kali nyobain ini nih Mangut Lele Cuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Ini semua Oh ini pedes banget kamu gak suka Hmm Ini makanan yang manur banget Hmm Gini pedes Oh Ya Aku pasti gak bisa Pada saat langsung gerok Ini aku suka Hmm Hmm Pada saat ini gila Tapi aku juga Hmm Eh Kamu tuh sama suka maksain Enggak Dis Pada saat itu kayak gini loh Wah Wah ini kalau ada di Jakarta nih Setiap minggu gue bisa makan nih Enak banget Ternyata Mangut Lele ini Mangut Lembah Marto ini dari tahun 1969 Dan ternyata Mbah Marto ini masih ada Nanti kita akan ketemu juga Kita mungkin tanya-tanya dikit ya Tapi jujur ini enak banget nih Ini enak banget sayang Ini enak banget sayang Aduh bu ini enak banget sih suka banget ini enak banget asli pedasnya tuh bener-bener aja gile ini kan kuahnya wah topping-topping lain aku gua suka banget ininya makasih bu enggak eh tehnya pun beda enak banget jadi temen-temen disini tuh loke sebenernya ada banyak ada macem-macem ada opor ayam ada garang asem ada kalau ini namanya krecek lele nah ini abang dikasih juga tuh lele yang tawar sayang ya pada senang gimana kayak nggak bisa berhenti gitu oke teman-teman kita makan dulu nanti abis ini kita mau ketemu Mbah Marto abis ini kita ketemu sama Mbah Marto The Legend legendary banget nah ini pedasnya oleh ini paling pedas sih kuah lele ini nomor 2 ini guys tapi kalau nggak pakai ini agak hambar pake ini dong oke guys selamat makan enjoy selamat menikmati Terima kasih.